Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya Hari ini Ustaz dan Ustazah akan menyampaikan Rangkuman materi dari pembelajaran yang sudah kita pelajari Untuk persiapan ananda menyelesaikan penilaian akhir semester di semester ganjil ini Oke Anak-anakku sekalian sebelum kita memulai pembelajaran ini Alangkah lebih baiknya kita buka dulu dengan melapaskan Sobatul Fatihah A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Arrohmanirrohim Maliki yawmiddin Iyaka na'uduwa iyaka nasta'in Ihdinassiratul mustaqim Siratul ladhina an'amta alayhim Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrohim Amin Oke anak-anakku sekalian Untuk sesi yang pertama ini Yang akan disampaikan oleh Ustazah Benita PPKN Sumber daya alam yang Allah ciptakan untuk kita Yang tersedia di alam sangat banyak Bahkan sangat banyak kan jenisnya Hewan, tubuhan Merupakan contoh sumber daya alam juga Nah agar sumber daya alam tersebut tetap tersedia di alam Maka kita sebagai manusia Harus menggunakannya dengan berhemat Agar apa? Supaya sumber daya alamnya tetap tersedia untuk digunakan ke generasi berikutnya Nah sayang hewan dan sayang tanaman adalah sikap manusia Yang seharusnya dilakukan terhadap sumber daya alam tersebut Agar sumber daya alamnya tetap terjaga keberadaannya Berikutnya Pancasila Pancasila merupakan pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia Karena Pancasila dilaksanakan dalam Sila-sila Pancasila dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari Pancasila memiliki lima sila Sila kedua disimbolkan dengan rantai Sila ketiga disimbolkan dengan pohon beringin Sila keempat disimbolkan dengan kepala bantai Dan sila kelima yaitu sila terakhir disimbolkan dengan padi dan karpas Berikutnya Bahasa Indonesia Dalam kehidupan sehari-hari kita akan melakukan komunikasi kepada orang lain Dengan berkomunikasi sehingga kita memiliki informasi atau kita mengetahui dari kejadian tertentu Nah, bertukar informasi ini Mendapatkan informasi dari orang lain tersebut dapat diartikan sebagai kegiatan wawancara Pada kegiatan wawancara kita dapat mengetahui ada pelaku wawancara Yaitu yang melakukan wawancara yang memberikan pertanyaan Yang kedua ada narasumber Yaitu orang yang kita tanya untuk mendapatkan informasi dari pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan Berikutnya kita akan mengetahui kata tanya yang digunakan atau yang dipakai ketika melaksanakan wawancara Kata tanya pada wawancara dapat disingkat dengan adik simba Kepanjangannya Apa? Dimana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Berikutnya kita akan mengetahui Meringkas teks bacaan dengan bentuk peta pikiran Peta pikiran dibuat untuk mempermudah kita mengetahui informasi dari teks bacaan yang kita baca Misal dalam satu bacaan kita dapat mengetahui judul Judul suatu bacaan atau teks bacaan biasanya terletak di paling depan Dan tulisannya besar dan bercekak tebal Kedua kita dapat mengetahui tokoh Tokoh yaitu pelaku yang ada dalam cerita tersebut Lalu sifat tokoh Sifat tokoh contohnya Tokoh yang bersifat baik atau protagonis Dan tokoh yang bersifat sebaiknya yaitu antagonis Kemudian kita bisa tahu tempat kejadian dari teks tersebut Dan terdapat pesan moral yang biasanya di akhir cerita Pesan moral ini bertujuan untuk memberikan Menyampaikan hal-hal baik dari teks yang kita baca tersebut Berikutnya kita akan mengetahui informasi dari teks yang kita baca Apakah termasuk teks non-fiksi dan teks fisi Nah teks non-fiksi contohnya biografi Kedua kisah Rasulullah Atau biografi dari seorang penulis Yang kedua teks fiksi Contoh dari teks fiksi ini adalah karya sastra Yang termasuk contoh karya sastra Ada novel, dongeng, legenda, dan kuisi Selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita Di waktu pelajaran ibu pengetahuan sosial Khususnya tentang hubungan antara tempat tinggal kita dengan mata pencaharian kita Jadi ada tiga tempat tinggal yang kita ketahui Yang pertama itu adalah dataran rendah Dataran rendah Yang kedua dataran tinggi Dan yang ketiga itu adalah daerah-daerah pantai Oke kita akan masuk ke dataran rendah Untuk dataran rendah ini Kita ketahui bahwa dataran rendah ini Dia memiliki ketinggian dari 0 sampai 200 meter Di atas permukaan air laut Nah ini disebut dengan dataran rendah Terus untuk dataran tinggi Maka dia di antara 200 sampai 600 Untuk dataran rendah tanamannya itu sangat banyak sekali Ada padi, ada tebu, dan lain sebagainya Jadi kita bisa buka buku kalian Sebagai sebuah referensi lainnya Terus pekerjaannya itu ada petani Petani apa Ustadz? Petani apa namanya? Padi gitu ya Petani tebu, dan lain sebagainya Untuk dataran tinggi Nah seperti Ustadz bilang tadi Tingginya itu adalah Di atas 200 ya 200 sampai 600 Terus untuk tanamannya Ada tanamannya sayur-sayuran Buah-buahan Untuk pekerjaannya bisa sebagai guru Guru pembawa barang-barang tadi ya Terus Petani termasuk juga Petani buah misalkan kan Untuk pantai Nah pantai ini Mata penceng hariannya itu banyaknya Pada Pengrajin ya Pengrajin Nelayan Terus Pembawa wisata gitu ya Terus Untuk selanjutnya adalah Pergiatan ekonomi Nah dari Pekerjaan ini Maka akan muncul Sebuah kegiatan ekonomi itu Kegiatan ekonomi ini ada tiga Yang pertama itu adalah Produksi Suatu kegiatan yang dia itu Membuat atau menciptakan Barang ataupun jasa Sedangkan orang yang Membuat Barang tersebut Maka dia disebut sebagai Producent Terus yang kedua adalah Kegiatan ekonomi berupa Konsumsi Konsumsi itu adalah Kegiatan menghabiskan Menghabiskan barang Maupun jasa Menggunakan Memakai Orangnya Maka orang ini disebut dengan Konsumen Terus yang ketiga adalah Kegiatan distribusi Distribusi ini adalah Kegiatan Menyalurkan Membawa Suatu barang Misalkan itu adalah Gosen Terus Bojek Dan lain sebagainya Untuk orangnya Makan ini disebut sebagai Distributo Oke selanjutnya adalah Pembelajaran Di buatan pelajaran IPA Ini pengetahuan Kita akan masuk ke Bagian-bagian Tumbuhan Kita ketahui Bagian tumbuhan itu Sangat banyak sekali Nah Kita mulai dari Yang paling bawah itu Adalah akar ya Karena itu fungsinya Adalah menyerap Sari-sari makanan Yang ada di dalam tanah Air Dan unsur-unsur yang lainnya Terus Dia akan naik ke Batang Batang inilah yang berfungsi Sebagai penyalur Dari makanan-makanan Yang ada di dalam tanah itu Serta air Untuk dibawa ke Tempat Masak-memasak Ya itu di daun Oke Dia nanti akan masuk ke Ke daun Nah di daun itulah Tempat terjadinya Proses masak-memasak Atau yang sering kita sebut Sebagai Fotosintesis Ya Nah perlu diketahui Untuk fotosintesis ini Dia menggunakan Bantuan sidang matahari Ataupun cahaya juga ya Oke Selanjutnya Ada bagian yang disebut Dengan Bunga nantinya Ya Nah bunga ini Nah dari bunga Maka Akan muncul lah Buah Ya Dari buah ini Biasanya akan muncul Biji karena Di dalam buah ini Biasanya terdapat Bakal Biji Ya Gue tau di dalam itu Ada biji Seperti itu Oke Kita akan masuk ke Nomor dua Yaitu bagian-bagian Tubuhan hewan Bagian-bagian Tubuh hewan Ya Yang pertama Ada insang Disini disebutkan Sangat banyak sekali Ada insang Mata Ekor Telinga Taki Sisik Serta rambut Nah Untuk bagian-bagian Tubuhan ini Nanti akan muncul Soalnya Yaitu Misalkan Bagian Ayam Yang dimanfaatkan Sebagai Konsumsi adalah Misalkan ada Bulu Misalkan ya Ada Terus misalkan Apalagi Kukunya Ataupun Ada lagi Tenggurnya Daging dan lain sebagainya Anak-anak sekalian Bisa Berpikir Ini bisa Nggak dimanfaatkan Seperti itu ya Oke Kita akan lanjut ke Bagian ketiga Yaitu Kegiatan Pengolahan Sampah Ada Leus Recycle Terus dan Replace Nah Untuk Leus ini Adalah Dia ini Suatu Kegiatan Pengolahan Sampah Yang Dimana Sampah Yang lama Itu Bisa Kita gunakan Kembali Sesuai dengan Fungsi yang sama Atau Fungsi yang berbeda Misalkan Kaleng Kaleng Biskuit Misalkan ya Kaleng biskuit Ini kan Sudah Tidak Kita gunakan Lagi ya Nah Untuk Fungsi yang sama Bisa kita jadikan Sebagai pot Bisa kita jadikan Sebagai tempat Pensil Ya Seperti itu Ini Kegiatan Pengolahan Sampah Yang disebut Dengan Reus Terus Yang kedua Adalah Recycle Recycle Ini adalah Pemanfaatan Limbah Sampah Yang dimana Dia itu Akan dibuat Menjadi Suatu Produk Baru Misalkan Kemarin Ada Di Jakarta Itu adalah Bungkus Bekas Bungkus Rinso Itu dijadikan Sebagai Tas Dan lain Sebagainya Ini disebut Dengan Recycle Pemanfaatan Kembali Terus Yang ketiga Itu disebut Dengan Reduce Reduce Ini adalah Bagaimana Usaha Kita Untuk Mengurangi Limbah Limbah Sampah Seperti itu Jadi Limbah Sampah Ini Sudah Banyak Gitu Kan Bagaimana Cara Untuk Menguranginya Sekarang Kita Lebih Senang Biasanya Beli Minuman Beli Minuman Di Sampah Mineral Air Sampah Air Putih Juga Untuk Kegiatan Reduce Ini adalah Sekarang Kita Memulai Tidak Lagi Membeli Ya Karena Botol Itu Akan Menjadi Sampah Lagi Gitu Jadi Sebaiknya Adalah Kita Membawa Bukal Dari Rumah Minuman Terus Untuk Replace Ini adalah Suatu Kegiatan Pengurangan Sampah Yang Dimana Dia Itu Kebiasaan Kita Menggunakan Barang Yang Dimana Kebiasaan Barang Itu Akan Menimbulkan Sampah Juga Misalkan Gini Tisu Pemakaian Tisu Tisu Ini Bisa Kita Ganti Kita Sering Menggunakan Tisu Untuk Melap Keringat Dan Lain Sebagainya Untuk Bersihkan Kita Menggunakan Alternatif Lain Pengganti Dari Tisu Itu Misalkan Sampu Tangan Lap Dan Lain Sebagainya Karena Dia Bisa Dicuci Tidak Menimbulkan Sampah Kita Akan Masuk Ke Sifat Cahaya Sifat Cahaya Itu Ada Empat Yang Pertama Merambat Lurus Yang Kedua Menembus Benda Lening Yang Ketiga Dapat Dipantulkan Dan Yang Ke Empat Itu Bisa Dibelokkan Atau Dibias Untuk Sifat Cahaya Yang Pertama Merambat Lurus Artinya Apa Cahaya Ini Jika Dia Masuk Kepada Celah Sepit Maka Dia Itu Akan Masuk Merambat Lurus Dia Tidak Berbelok Gelombang Gelombang Seperti Itu Jadi Misalkan Di rumah Kita Ada Seng Yang Berlubang Selah Kan Itu Kita Lihat Seng Itu Tegak Lurus Lihat Maka Ketika Kita Lurus Maka Kita Pasti Akan Melihat Sinang Matahari Disitu Kalau Misalkan Kita Masih Belum Melihat Mataharinya Maka Kita Dipastikan Masih Belum Lurus Dengan Matahari Tersebut Yang Yang Kedua Sifat Cahaya Yang Kedua Adalah Dapat Menembus Benda Bening Benda Bening Dapat Ditembus Misalkan Plastik Bening Kaca Bening Gelas Bening Kalau Kita Senter Maka Pasti Cahaya Itu Akan Dapat Kita Lihat Terus Yang Ketiga Sifat Dapat Dipantulkan Untuk Dipantulkan Ini Dia Ada Dua Jenis Pemantulan Yang Pertama Itu Pemantulan Secara Teratur Yang Kedua Itu Pemantulan Secara Tidak Teratur Atau Yang Disebut Dengan Bau Syarat Pemantulan Itu Disebut Dengan Teratur Jika Pemukaannya Itu Rata Licin Tidak Bergelombang Terus Jika Dia Memantul Dengan Teratur Maka Cahaya Yang Datang Akan Dikembalikan Persis Sama Sudutnya Atau Besar Sudutnya Itu Sama Terus Yang Kedua Pemantulan Bau Pemantulan Bau Itu Terjadi Jika Bidang Pantulnya Bergelombang Tidak Rata Seperti Itu Bagaimana Jenis Pemantulannya Maka Ada Cahaya Yang Masuk Dan Pemantulan Cahaya Ini Akan Kemana Seperti Itu Disebut Dengan Pemantulan Tidak Teratur Terus Yang Ketiga Yang Ketiga Itu Dapat Dibelokkan Atau Dibiaskan Contohnya Adalah Kemarin Kita Sudah Coba Ada Sebuah Gelas Bening Berisi Air Dan Di Dalamnya Kita Masukkan Pensil Ataupun Pulpen Maka Kalau Kita Lihat Dari Samping Seolah Orang Pensil Atau Pulpen Itu Akan Terlihat Patak Nah Itu Yang Kelima Kita Akan Tentang Alat Optik Jadi Sangat Banyak Sekali Alat Optik Di Antaranya Ada Tiga Ini Ada Lube Atau Kaca Pembesar Yang Kedua Itu Kaca Mata Menggunakan Lensanya Terus Yang Ketiga Ada Rekroskop Terus Ada Teleskop Teleskop Teropong Bintang Terus Pengertian Dari Alat Optik Ini Adalah Alat Yang Menggunakan Cahaya Jadi Pemanfaatannya Itu Dia Menggunakan Bantuan Banyak Cahaya Tersebut Berikutnya Adalah SBDC Seni Budaya Dan Budi Bekati Kali Ini Kita Akan Mengulang Tentang Seni Rupa Tiga Dimensi Seni Rupa Tiga Dimensi Adalah Seni Rupa Yang Dibuat Memiliki Panjang Lebar Dan Tinggi Contoh Seni Rupa Tiga Dimensi Yang Dapat Kita Temui Dalam Kehidupan Kita Sehari Dari Ada Meja Ukiran Jepara Terus Ada Patung Contoh Lain Dan Yang Bukan Contoh Seni Rupa Tiga Dimensi Adalah Batik Batik Bukan Contoh Seni Rupa Tiga Dimensi Nah Kemudian Dari Hasil Karya Yang Dibuat Untuk Kita Tahu Apakah Hasil Karya Tersebut Lebih Apa Benilai Baik Atau Sebaliknya Disebut Apresiasi Apresiasi Yaitu Penilaian Kita Terhadap Hasil Karya Yang Sudah Dibuat Apresiasi Bisa Disampaikan Dalam Bentuk Tulisan Untuk Tulisan Cara Menyampaikan Cara Menyampaikan Apresiasi Tentunya Menyampaikannya Dengan Kalimat Yang Baik Dan Juga Sikat Berikutnya Pernahkah Anda Punya Lagu Yang Apa Yang Sering Ulang Ulang Didengar Nah Itu Karena Lagu Tersebut Memiliki Nada Nada Adalah Bunyi Yang Teratur Untuk Kita Tahu Tinggi Rendah Nada Dalam Suatu Lagu Biasanya Ditandai Dengan Tanda Titik Pada Atas Angka Kalau Di Bawah Nog Cepat Lambat Lagu Itu Ditentukan Oleh Tempo 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 Lagu Itu Terdapat Ada Tempo Cepat Biasanya Contoh Lagunya Lagu Yang Bersifat Senang Riang Salah Satu Contoh Lagu Wajib Nasional Yaitu Lagu Maju Tak Lental Tempo Alego Disebut Juga Dengan Tempo Cepat Demikian Peranggungan Materi Yang Sudah Kami Sampaikan Semoga Bermanfaat Dan Mempermudah Pembelajaran Ananda Di Rumah Pesan Pesan Kami Pesan Ustaz Dan Ustaz Tetap Semangat Belajar Di Rumah Belajar Yang Giat Belajar Yang Bersungguh Solat Lima Waktu Dan Tepat Waktu Perbanyak Doa Dan Jaga Kesehatan Kita Tutup Dengan Lampas Hamdala Alhamdulillah Dan Doa Penutup Majlis Subhanallahumma Wabihamdika Ash'halu Allaha Ilaha Ilaha Anta Astaghfirullah Wabuhu Ilahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Eee Eee Bersay Those Dime Dime PI Dime 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 Dime